I don't think so, no 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 no, I don't think so, no 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 no, it's never ever 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 gonna happen I don't think so, no 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 no, I don't think so Selain performa impressivenya dengan Red Spark musim lalu, salah satu faktor yang membuat nama Mega melencet di Liga Voli Korea adalah atitude dan sikap ramah yang selalu ia tunjukkan Kesopanan lebih dihargai daripada umur sebab etika di mata bahasa Bukan di tata usia, kata ini pantas buat Mega yang selalu menunjukkan sikap santunnya kepada siapapun Bisa dibilang Mega kini menjadi salah satu atlet yang namanya sangat populer Tak hanya saat pertandingan, kehidupan Mega di luar lapangan selama di Korea juga mendapatkan serotan Dari empat penampilan pertamanya, Mega telah mencetak poin terbanyak di Red Spark Yang menempatkannya di posisi kelima dalam daftar top scorer Pemain yang dijuluki Megatron ini bersaing ketat dengan oposite hitter asing seperti Victoria Dancak Momah, Hook Basoko, Nikolova, dan Giselle Silva Menurut data dari Kovo, Mega berhasil mencetak 74 poin dari 151 kali percobaan Tak hanya itu, Mega juga memimpin dalam aspek serangan balik atau back attack dengan tingkat keberhasilan 44% Dalam teknik serangan team attack, ia mencapai resio kesuksesan 85% Sedangkan Quick Open berada di angka 60% Red Spark yang kini menuduki peringkat kedua kelas semen sementara Tampil menjanjikan dengan Mega sebagai ujung tombak serangan mereka Dengan performa yang apik, Mega menjadi salah satu pemain yang patut diperhitungkan di Liga Voli Korea Terlebih, sikap ramah dan sopan santun yang selalu diperlihatkan Mega di luar maupun di dalam lapangan Selalu mendapatkan pujian Salah satu momen yang sempat menjadi perbicaraan adalah ketika Mega menunjukkan keramahan khas orang Indonesia Saat Red Spark bermain Terlihat pada momen usai laga Red Spark, video viral saat menyapa keluarga pemain Red Spark Yakni Lejiso yang hadir di salah satu pertandingan Red Spark Dengan gestur sambil menunduk, Mega terlihat menyalami keluarga Lejiso yang hadir di laga itu Apa yang dilakukan oleh Mega membuat Lejiso tersenyum heran melihat betapa sopannya Mega Bahkan orang tua Lejiso kaget dengan Mega yang tiba-tiba menghampiri mereka Bahkan mereka berdua sering berjanda bareng Bukan hanya rekan satu tim, hal itu juga membuat para pemain lawan terlihat nyaman saat dekat dengannya Hal itu terbukti saat Mega terlihat banyak dihampiri oleh para pemain Hill State setelah partai final Kovo Cup beberapa waktu lalu Terlihat Le Dahion, Mo Ma hingga Jong Ji Yun dari Hill State bercengkrama dengan Mega setelah pertandingan Kedekatan antara mereka seusai laga menimbulkan banyak spekulasi di media sosial Banyak polimania tanah aira mengatakan jika para pemain Hill State sedang mencoba mendekati Mega Sikap yang diberikan pemain Hill State kepada Mega benar-benar terlihat jika mereka sangat menyukai kepribadiannya Kehadiran Mega memang selalu menjadi pembeda di setiap klub yang ia belah Dan heran pada musim lalu banyak klub-klub lain yang ingin menggunakan jasanya Mega tak ingin terpaku jika Red Spark tampil buruk dalam satu pertandingan Pasalnya kekalahan pertama yang dialaminya pada musim ini tampaknya sudah memberikan banyak tekanan Red Spark kalah atas IBK Altos Mega kalah setelah pertandingan selama 5 set penuh Itu para pemain merasa khawatir dengan kekalahan tersebut Bisa berdampak ke pertandingan Red Spark berikutnya Hanya itu tekanan juga datang dari faktor luar dengan sebagian penggemar yang memberikan pesan negatif melalui kolom komentar Salah satu yang menjadi sasaran hujatan netizen adalah Setar Yung Yuson Ada pun bagi Mega mampu bangkit dari kekalahan itu untuk tampil lebih baik dalam laga melawan Alpas Mega bahkan meraih MVP untuk pertama kalinya di musim ini Saat Red Spark menang 3 set langsung Mega wakti menyadari bahwa dirinya juga tak tampil baik pada saat Red Spark dikalahkan IBK Altos Pada pertandingan terakhir melawan IBK Aku membuat banyak kesalahan yang tidak membantu tim Namun aku akan berlatih lebih keras lagi untuk pulih dari itu Aku berpikir Mari lupakan masa lalu dan bermain untuk masa depan Aku pikir hasil ini terjadi karena tim bekerjasama dengan baik Ungkap Mega wakti Ia juga memberikan kode untuk menghentikan hujatan terhadap rekan setimnya Yakni Yung Yuson Seorang penyerang tak dapat melakukan tanpa Yung Yuson Kami tak bisa melakukannya sendiri Kami tahu apa yang diinginkan oleh satu sama lain ujarnya Yung Yuson kemudian membalas dengan memuji balik Mega yang lebih tenang di dalam lapangan Salah satunya yang paling mencolok ialah Mega berhasil menjadi base attacker di pekan ketiga pertanian pertama Hasil ini merupakan pencapaian tersendiri baginya Karena attack rate biasanya menjadi patokan penilaian dari kualitas seorang pemain Berbeda dengan top scorer Karena setiap pemain memiliki jumlah set berbeda dalam setiap pertandingan Sehingga mempengaruhi hasil akhir Meski demikian Mega juga mampu menembus posisi lima besar dengan torehan 83 poin di daftar top scorer sementara Sehingga tak heran jika Mega dianggap masih menjadi salah satu pemain volley putri paling berbahaya dan diwaspadai pada musim ini Sementara Mega dan squad Redspark sendiri akan kembali unjuk gigi melawan Hildi Hristek Di laga kelima putaran pertama pada hari Jumat nanti 8 November 2024 mendatang Sepanjang berbulirnya Liga Volley Korea musim ke-2 Mega Wati Sebagai penatang baru tentu sangat istimewa bagi Mega Susah senang selama berada di Korea tak menghambat langkah menunjuk suksesannya Bahkan semua orang tak menyembunyikan rasa penasaran kepadanya yang selalu menampilkan permainan spektakuler Pakar Volley Korea, komentator hingga legenda-legenda Volley Korea terkejut dengan penampilan pemain asing Indonesia ini Salah satu legenda Redspark Han Yomi yang pernah membawa Redspark merebut kelar filik tahun 2011 Juga mengakui megawati pemain yang mempunyai determinasi dan dedikasi yang tinggi Bahkan dalam penampilan terbarunya ketika berbicara statistik, Mega sepanjang ini sangat fantastis Selalu menjadi mesin poin bagi Redspark Bahkan ini dianggap sebagai fenomena baru di Liga Volley Korea Menurut pakar Volley Korea, menilai prestasi Mega sepanjang ini berkat bangkitnya Redspark Kerjasama tim yang bagus serta kekompakan tim makin terlihat Bukan hanya di dalam lapangan, namun pada saat latihan maupun sedang mengisi waktu senggah Dengan bermain di luar untuk membangun kemistri Analisis statistiknya, ada senasi baru menghampiri panggung Liga Volley Korea Ketika Mega, diumumkan bersama Redspark akan kembali Tak hanya mengundang recak kagum, namun juga membuka mata para penggemar publik Korea Terhadap talenta yang dimilikinya Mengupas tuntas statistik mengagumkan yang membawa Redspark terus bersaing ambisi juara musim ini Angka ini bukan hanya sekedar statistik, namun mencerminkan kontribusi luar biasa Yang diberikan Mega di setiap pertandingan Setiap poin demi poin menjadi pertandingan Statistik fantastis Mega, attack suksesnya setinggi 50,48% Salah satu yang menonjol dan permainan Mega adalah tingkat keberhasilan serangannya dengan attack success rate mencapai 50% Terlebih, Mega mampu melewati pertahanan lawan dengan kecertikan dan kekuatannya Terima kasih telah menonton!